Intro 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 Senin 2 September 2019 bertempat di Gedung Dharma Wanita, Kabupaten Bungo berlangsung acara bursa inovasi desa yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Bungo Haji Masuri SPME, Bapak Wakil Bupati Bungo Haji Saprudin Dwi Apriyanto SPD, Ibu Ketua PMD Provinsi Jambi Kalpros Bungo, Direktur Bank Sembilan Jambi dan Ust. Perwakilan Setiap Busun. Acara berlangsung dari pukul 8 WIB sampai dengan sekitar 13 siang. Acara becara lancar dan tertib, semua temu undangan tapak hadir dari berbagai penutupan kejamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Dalam kata sembutannya, Bapak Bupati Bungo menyampaikan bahwa desa harus inovatif agar menjadi desa yang maju dan sejahtera rakyatnya. Banyak desa yang sudah membuat kerobosan inovatif sehingga meningkatkan nilai ekonomis bagi desa tersebut. Tentu saja, masyarakat akan terkena dampak langsung jika banyak desa yang melakukan hal hukum inovatif seperti membuat taman wisata, arena bermain, kerajinan tangan, dan berbagai ide lainnya. Apalagi ini desa-desa yang berdamping langsung dengan kota. Banyak sekali potensi yang bisa digali. Menurut PMD Provinsi Jambi, Ibu DR Rufia, agar dalam pemilihan perangkat desa haruslah melibatkan wanita. Karena menurutnya wanita juga memegang peranan, terutama dalam program yang bersentuhan langsung dengan kepedulian masyarakat terhadap desanya. Kedepannya, beliau berharap wanita mempunyai peranan yang lebih dalam pengurusan desa. Joni Iskandar Menurut PMD Provinsi Jambi, Ibu DR Rufia, agar dalam pemilihan masyarakat terhadap desa. Jambi, Ibu DR Rufia, agar dalam pemilihan masyarakat terhadap desa. Jambi, Ibu DR Rufia, agar dalam pengurusan desa. Lilly Jambi, ABD,